hai oke bersama dimanapun anda berada berjumpa lagi di channel kita bengkel riau yang mana pada siang hari ini kita ada kedatangan tamu yaitu mobil kejam jadi video kali ini kita akan bikin tutorial atau cara pergantian kampas rim belakang jadi tidak lama-lama langsung saja kita buka jadi ini banyak udah saya buka terlebih dahulu dongklak dulu setelah itu baru kita buka bannya jadi ini udah saya buka cengaja saya trik video kali karena menghemat waktu jadi langsung saja kita buka tromba nya ya bersah ini karena mau lintas ke Jambi bersah jadi kita akan ngecek semua bagian rem ini driksernya minta ganti kampasernya ini komunitas ini akan nyuntur jauh menjelajahi pulau Sumatera kita buka dulu paku penghancing kampasernya ini ada depan belakang lalu kita buka bagian nih bagian pernya nih ini satu dan bawah satu cara bukanya seperti ini berusaha jadi berusaha bisa coba sendiri rumah tanpa harus membawa ke bengkel jadi ada juga yang solusi Bang kalau di semuanya dikasih tahu sama drivernya nanti bengkel mau makan apa jadi itu kita harus berbagi ilmu berusaha karena ini adalah ilmu yang bermanfaat yang bahagian bawah telah dibuka tinggal lagi bahagiannya yang atas musa setidak sepulsa setidak lalu kita buka kabel retakannya oke seperti ini dia kenampakannya ini kampasnya lumayan tebal 50% lagi karena dia jalan jauh jadi dia minta ganti oke langsung saja kita ganti kampas baru oke ini kampas lamanya kita buka dulu pengancing ini jadi yang ini tidak usah kita buka jadi yang ini saja jadi langsung saja kita pasang ke kampas baru jadi sebelum kita pasang terlebih dahulu kita kasih dulu disini agar tidak bunyik-bunyik ya seperti ini oke lalu kita pasang ada rengnya kita pasang sepi pengancingnya lagi berusaha jadi ininya juga kita kasih ke rumah atau geres seperti ini berusaha terlebih dahulu terlebih dahulu lalu per ininya kita pasang lagi ya seperti ini lalu setelannya ini pastikan tidak macet lalu kita pasang seperti ini lalu kita pasang kabel rentangannya ini seperti ini di posisinya cara masangnya cukup gampang kita jepit pakai tangan mimis lalu kita tarik pakai tangan biasa seperti ini lalu kita masukkan ke sini ke andel rentangannya ya seperti ini oke oke lalu kita pasang baku kampas remnya lalu kita tekan menggunakan tang seperti ini oke lalu kita masukkan ini ini jangan terbalik ini yang ada spasinya ini kita bikin arah kestelan biasa kita masukkan seperti ini kita masukkan ini per ini agak lumayan susah jadi caranya seperti ini kita cari yang kecil setelah itu kita songkit arah kestelan biasa ini sudah masuk nah seperti itu lalu kita masukkan ini yang besar ya seperti itu lalu kita masukkan trauma yang susah oke proses proses pergantian kampas rem belakangnya telah selesai tinggal lagi kita pasang kodanya jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu jangan lupa subscribe terima kasih Terima kasih.